Yo guys, welcome back to my channel Oke teman-teman, jadi kali ini kita bakal nge-reaction video yang sedikit agak serem sih Tumah gak serem banget, karena ini dilakukan di siang hari Ya guys ya, coba kalau menemari, tapi bakal seru sih Tapi kayaknya gak akan bisa Karena ini dimana banyak kendaraan terbengkalai Jadi kayak kendaraan itu masih bagus Ada pun yang udah jelek dicampur jadi satu Dan itu kayak gak diambil gitu Gak ada yang berani maling gitu ya Kayak ada yang berani ambil lah intinya Dan ini lokasinya di Jakarta Jakarta, Jawa Barat ya Ya di Bekasi, Jawa Barat Nah, ini dia videonya Jadi ini sekumpulan kendaraan yang dimana kena tilang Ataupun terjadinya kecelakaan, lakalan, tas, tabrak, ataupun itulah ya Ini cukup dijerin satu gitu lah Dan ini tenang aja, tapi disini tetap dijaga kendaraan ini Agar gak ada yang ambil ya Jadi dijaga 24 jam Tapi kalau ini kayak ada maling, kayaknya bakal mikir dua kali sih Eh enggak, bahkan lebih 10 kali mungkin Oke, kita langsung aja nge-reaction tempat keberkala itu Jadi gue juga udah dapet Gue nyari sumber-sumber Apakah ini bener tempat serem atau enggak Ternyata gak terlalu serem Dan ini dia videonya Satu Oke temen-temen, jadi ini agak videonya udah cukup rame Ini ditonton di hampir 1 juta viewers Hah, dan ini lokasinya ya guys Nah, kalau dilihat dari peta Dia berke lokasi Kok lama betah Nah ini dia Kalian bisa ngetik aja Dengan ketikan kuburan motor Teluk pucuk Nah ya, ada di teluk pucuk Kalian bisa cari aja Karena sekarang aja pandemi Jadi gue kayak gak bisa kesana ya Kalau kesana kayaknya asik gitu Nah Lama betah sinyal orang ini ya Temen-temen, ini di jalan perjuangan Oke Ini masih di jalan ya Ini cat Masa cat sih Oke Dia ada di Di jalan perjuangan Ini gak pemuter-muter aja Anjir Tanya kami Oke ini masih di kota ya Oh, dia dekat makam temen-temen Nih nih Makan Kober Tuh pucuk Oke Lokasinya disini ya guys Oke Jadi kalian udah tau kan Lokasinya disitu Nah Jadi isinya tuh apa aja Mari kita telusuri guys Jadi ini ada video viral Atau mungkin Explore kuburan motor Ibuan motor masih bagus Di Birlandir, Bangalaya Oke Memang beneran Cuman dari tadi Perasaan gue Ngerasanya gak enak disini Kayak gimana ya Kayak Berat aja buat jalan Cuman kan tadi Ada cerita yang Cukup bikin gue kaget Ketika Disini kan tadi ada warung Ketika gue Ngemesen kopi Si ibu-ibunya bilang Buat apa Bang Kopi Buat karuhun disana Karena gue ngerti bahasa Sunda Makanya gue cuman senyum Menurut kalian apa ya Yang dimaksud sama ibu-ibu tadi Gue mau Banyak nanya-nanya sama dia Tadi Cuman Katanya Dia gak mau direkam Cuman itu doang yang gue denger lagi Oke Gue cukup serius Nontonnya kali ini Untuk motor-motor yang hancur Mungkin Bisa dibilang sedikit Seram horor Karena dimana Terjadi Motornya ditinggalin Karena Gini Lokalan tas gak Jadi ada yang Kasus Tabrakan Motor bawa ke situ Terus kayak kasus Orang nabrak tetowar Mati Di situ Jadi Itu juga gak diambil Kenapa sama keluarganya Karena Ngurusnya agak susah Itu masih Di daerah Polsek ya guys Jadi motor Silangan Motor yang udah Kesilakan Nama polisi Dibawa ke sini Kalau yang udah rusak Cukup horor Bisa aja Penunggunya Masih ada Oke Gue pengen Baca komen-komen kreatif Kalian Katanya Katanya Dia itu Begini Mas Pesan kopi Dan kata si ibu itu Buat apa pesan kopi Emang buat Mbah yang ada Disana Anjay Jemba Kuruhu bisa dibilang Sesepuh Oh Oh mungkin ada juga Disini yang Dijariin tempat mistis ya guys Cukup horor Oke Ada yang mungkin Menyembah gitu ya Ya Kalau sesepuh dulu kan Opi Leluhur Leluhur disana Bisa jadi Tapi emang rata-rata Orang Sunda Lebih Mengikuti Apa kata Leluhur Oke Gue kurang tau sih Untuk Orang-orang Sunda Coba dong Kalian tulis Soalnya komentar Rajasinya Emang kayak gimana Leluhur Keruhun Adalah orang Yang udah meninggal Dan sudah Meninggal Puluhan Sampai ratusan Tahun yang lalu Mantap Cukup Crispy Tuh bang Ada N-Mac Ambillah Ini gak bisa Diambil guys Ini Di depan sana Ada yang jaga Polisi Polisi Ntar Satam Ya Ternyata Selanjutnya Ada video lagi Gimana Banyak-banyak Motor Yang Kondisinya Udah Yang ada Di dalam Sembak Blukar Itu Di dalam Semua Isinya Motor Saking Lamanya Sampai Ditumbuhi Sembak Blukar Coba Ada berapa Puluh Motor Yang ada Dalam Sana Tidak Tau Lah Mau Masuk Sana Sebenernya Cuman Takut Ada Uler Ini Ini Dari Tahun 90-an LX Berapa Sumber CBR Anjok Ada CBR Ini ada Supra X 125 Bit Supra Tadi Tadi Nih Yang Manian So Sonic Tuh Wah Cepat Masuk Permisi 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 Motor Bisa Di Muncar Muncar Ampe Tunggi Gitu Ya Gendap Juga Yang Muncar Tadi Tadi Banyak Ya Hanta Dan Ini Masih Bagus Bagus Wah Ini Bit Ini Baru Katanya Belum Ada Plut Plut Masih Belum Ada Baru Sini Bit Helm Nih Masih Ada Helm Honda anjay Hai memasuk sana Hai mentakut enggak ada ada uleh nggak bisa Tuhan ada Novo ada berbagai jenis macam berapa puluh juta anjir pulsar sih yang paling banyak sini yang berharap satu year bebek-bebek yang jarang di jalanan juga ada di sini ini ada mesin semuanya tuh yang ada di dalam oke jadi gue dapet sumber ya ya kalau emang motor ini yang terhasil silangan jadi kalau lo belum ngurus saya bayar pajak bayar apa gitu surat-suratnya dan itu baru bisa diambil motor kalau lo belum bisa ngurus itu belum selesai cuma satu surat yang sudah selesai ya ngasihnya jadi ya udah motornya tinggal situ aja dan kalau motor bagus itu mungkin motor tilangan Hai jadi angkut kayak bermasalah sama racing dealer dealer kan bengkel racing pokoknya lah ya seperti itu jadi mereka agak mau ngambil lagi masih ada bermasalah itu penyebabnya apa Bang kok bisa motor sebanyak itu dibiarin Hai penyebab dari motor motor tersebut masih dalam penelusuran Hai apa itu usulin mobil jelas kalau kalau kalian nyari ini channel-channel lain udah jelas tidak ada polisi yang hilang penyebabnya pasti beda-beda ya salah satunya ada yang tragis ya guys Oke terakhir lagi video terakhir ya ini Yamaha Sabri Yamaha Sabri kondisinya masih di selong cuma terban debu doang saya ada emaking sana ada spicy yang masih mau diambil semangat ya dari urus hidup ada ninja RR kayaknya Hai apa selipet itu yang urusnya ini letaknya di bekas intara di lebih tempatnya di Teluk Kucur kalau orang Bekasi pasti tahu tempat ini udah segitu aja dari gua banget jika ada kata-kata Oh yang serta negasih jadanya dimaafkan ini kalau malem horor sih gua kayaknya dibolehin sih buat explorer malam ini gua coba lagi nyari kayak masih belum ketemu gitu mungkin ada cuma nggak ketemu oke gimana guys menurut kalian motor-motor kayak gini nih waritnya sedia apa dijual lagi itu kalau ada yang loak-loakan sih itu udah dijualin tuh udah dipretelin tapi satamnya juga untuk gak iseng ya iseng ambil ya pasti isengnya ya tinggal enggak tahu enggak tahu enggak tahu setelah jadi ngajulit dah ceritanya Oke jadi videonya gue sini aja ya guys gimana menurut kalian tentang video ini yang lagi rame banget semua aja video rame itu bagus-bagus motornya anjir masih ada yang baru segitunya ya ya mungkin bermasalah melesing ya guys ya ah videonya mungkin cukup ini dan thank you udah nonton video ini and see you again coba tuliskan komentar gimana motor kali ada nggak sih motor kalian disitu jangan sampai saya and see you again sampai ketemu di next video and see you bye bye ya